Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ke 1 Sebelum pembelajaran dimulai, coba persiapan dulu tulisnya Jangan lupa memakai seragam Dan jangan lupa kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran dimulai Berdoa dimulai Amin Nah, hari ini kita akan belajar subtema 2 tentang hewan sahabatku Nah, ini materinya ya Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan kesimpul negara Atau dijadikan binatang peliharaan Baca teks berikut dan amatilah gambarnya Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara Seperti Myanmar, Kabupaten, Thailand Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal Karena pemiliknya harus menjadikan makanan khusus untuk gajah Selanjutnya Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan sangat besar Dibandingkan luas daratannya Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi peliharaan yang cukup besar Salah satunya ikan tuna Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain Seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa Taukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita Burung takur dahan hidup di Malaysia Hewan ini termasuk hewan yang dilundungi oleh negara Nah hari ini kita akan mengamati gambar dan melengkapi diagrammu dengan hewan-hewan berikut Di sini ada ikan Ada elang, sapi, kura-kura, buaya, ayam, paus, ular, dan kucing Nah kalian bisa mengelompokkan hewan-hewan di atas menjadi tiga bagian Ada yang bertelur, melahirkan, bertelur dan melahirkan Atau opipar, pipipar, opopipipar Nah kalian tebak ya Nah kalian isi di sini Kira-kira yang mana yang tadi yang beranak Bertelur, beranak dan bertelur Atau bertelur itu opipar Kalau beranak itu pipipar Kalau beranak dan bertelur itu opopipipar Kalian kelompokkan hewan-hewan yang tadi Kedalam diagram seperti ini ya Bagaimana cara mengisinya Kita lanjut ke materi selanjutnya Di sini kalian akan dijelaskan Apa yang dimaksud dengan beranak, bertelur, dan beranak dan bertelur Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak Dengan berkembang biak, hewan dapat menestarikan jenisnya Taukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak Ada yang opipar, ada yang pipipar Terdikata bunda, ada opopipipar Opipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur Disebut opipar Contohnya ayam dan jenis burung lainnya Lalu yang selanjutnya ada pipipar Setelah yang bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut pipipar Contohnya seperti sapi, kucing, dan gajah Adalah contoh hewan pipipar Nah, selanjutnya yang terakhir ada opopipipar Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada Contohnya adalah ular Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anaknya masih ada anak ular yang terbungkus jangkang telurnya Perkembang biakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau opopipipar Nah, disini ada ciri-cirinya ya Hewan-hewan yang termasuk opipar, pipipar, dan opopipipar Yang pertama ada bertelur atau opipar Hewan-hewan bertelur memiliki beberapa ciri Antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya Contohnya seperti burung, ikan, reptilia, dan katak Mereka adalah termasuk ke dalam contoh-contoh hewan opipar Selanjutnya yang kedua ini ada pipipar Atau hewan yang melahirkan Nah, hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri Yaitu memiliki daun telinga dan tubuh yang ditutupi oleh rambut Contohnya adalah kelinci, sapi, kucing, kambing, luma-luma, dan landak Mereka adalah hewan-hewan yang melahirkan Atau disebut mamalia ya Kalau hewan yang melahirkan itu disebut mamalia Termasuk juga manusia Itu adalah mamalia Yang terakhir adalah opipipar Perkembang biakan hewan dengan cara berteluda melahirkan Disebut dengan opipipar Hewan yang berteluda melahirkan tidak memiliki ciri khusus Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara opipipar Yaitu yang pertama ada ikan hiu Ada kura laut Dan ada platipus Dan juga sebagian jenis ular ya Tadi yang sebelumnya itu ada Sebagian jenis ular itu termasuk hewan Yang mereka memiliki dengan cara opopipipar Pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar Masyarakat biasanya mencersuaikan mata pencahariannya dengan alam sekitar Oleh karena itu kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya Contoh Orang yang tinggal di gunung dengan orang yang tinggal di kota akan berbeda mata pencahariannya Nah kita lanjutkan ya ke negara-negara ASEAN Potensi ekonomi negara-negara ASEAN Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur Oleh karena itu Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul dengan posisi yang strategis Ini setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya Yang pertama ada Brunei Darussalam Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya Yang kedua Filipina Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagai yang besar penduduknya adalah di bidang pertanian Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik Beberapa produk keunggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara Seperti nanas, padi, kelapa, dan gula Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mencari negara ke Indonesia Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber depisa negara dari sektor pariwisata Selanjutnya, Kamboja Di Kamboja mengalir sungai Mekong Daerah di sekitar sungai Mekong merupakan daerah yang subur Mata pencaharian produk Kamboja adalah pertanian Hasil pertanian Kamboja yang sebagian besar adalah padi dan karet Selanjutnya, kita beralir ke tetangganya yaitu Laos Laos bertetangga dengan Kamboja Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos Malaysia Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian Merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat Perataan elektronik, minyak, dan gas bumi dieksplore ke negara lain Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional Selanjutnya, kita berlari ke Myanmar Mata pecaharian utama penduduk Myanmar adalah petanian, perkebunan, dan pertambangan Padi merupakan hasil utama dari petanian di sana Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara Selanjutnya, kita berlari ke Singapura Singapura termasuk negara paling maju di kawasan ASEAN Tetap Singapura sangat strategis Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia Thailand Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara Padi memang merupakan hasil petanian terbesar dari negara ini Selain itu, perkebunan, perkehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan menjadi negara Selanjutnya, yang terakhir ada Vietnam Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang hotelan, restoran, dan transportasi juga turut berkembang pesat Nah, ini adalah sektor ekonomi di kawasan Asia Tenggara Kalian jangan lupa tugasnya Biasa membuat diagram fan seperti kemarin Nah, sesuai dengan negara yang kemarin, kalian tinggal tambahkan ya Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!